Shhh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ya Allah, ini jam, oke kita lihat jamnya ya. 0-0 lewat 12, dan ini sudah masuk di tanggal 3 Oktober 2020 tentunya di kesempatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di segmen Cermal, Cerita Malam. Aduh... Capek gak sih jadi Mas Tulus itu? Ada yang nanya gitu. Capek gak sih Mas jadi sampean itu? Harus dagang dari pagi sampai malam. Malam harus syuting, ya kan? Terus masih harus atur waktu lagi dengan job nyanyi. Harus kesana kesini, harus membantu orang, harus pergi ke rumah orang yang harus diobati dan lain sebagainya. Capek gak sih jadi Mas Tulus itu? Kalau misalnya pertanyaan dan juga jawaban dari seorang manusia biasa, dengan tegak saya bilang saya capek. Tapi karena saya ini adalah manusia yang luar biasa, wow. Luar biasanya adalah penterges. Kok kayak ada suatu gitu? Karena saya adalah manusia yang luar biasa. Luar biasanya kenapa? Luar biasa besar, luar biasa diberikan kelebihan sama Allah dengan badan yang besar sehingga Mas T sendiri merasa sebagai manusia yang luar biasa juga. Jadi gak punya perasaan gimana-gimana. Tapi kalau dibilang capek ya manusiawilah. Ada capeknya juga, ada ngantuknya juga. Cuma, kalau capeknya Mas T itu bermanfaat buat orang, kalau capeknya saya itu menjadi efek positif bagi orang, orang yang susah tidur jadi mudah tidur, terus orang jadi yang kesepian merasa punya teman, terus orang yang capek itu lelahnya jadi berkurang karena nonton video ini, karena mendengarkan Mas T ya. Nah, fine-fine aja. Meskipun capek, tapi mesti jadi bermanfaat buat orang. Bahagia aja udah. Meskipun dengan kondisi yang harus mengorbankan banyak hal, harus mengorbankan waktu untuk istirahat. Ya, contohnya sekarang, besok maksimal itu jam 10 masti harus sudah sampai lokasi dan ini sudah setengah 1 kurang, syutingnya saja tadi sudah dimulai jam 00 lebih 12. Dan, besok jam 7 minimal masti harus sudah bangun. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan kan, sebuah baju, harus siapkan mikrofon yang buat nyanyi, dan lain-lain sebagainya. Capek, lelah, tapi ya gimana lagi? Ini sesuatu yang harus kita jalani. Selama itu bermanfaat buat orang ya. Contohnya, capeknya Masti bermanfaat buat orang dengan melihat hal-hal di luar kelelahannya Masti. Tapi di sini Masti selalu menganggap, selama yang saya lakukan ini bermanfaat buat orang, selama yang saya lakukan ini berefek positif terhadap orang, kemudian baik-baik saja dan tidak berimbas negatif untuk diri saya sendiri dan juga untuk kalian, buat Masti nggak masalah. Meskipun Masti harus mengorbankan lelah itu gitu loh. Dari sisi lain, akan terus bertanya-tanya, ih kok mau sih? Kok bisa sih hidup lo begitu? Emang saya kenapa? Emang hidup saya kenapa? Hidup saya baik-baik saja, saya nggak masalah dengan hidup saya. Jadi, banyak manusia yang melihat manusia lain kemudian mencas, mencap, mengklaim, menilai sesuka hatinya sendiri. Tapi, dari segi ini adalah, Masti tetap berdoa, terus minta sama Allah untuk, ya meskipun belum bisa jadi baik 100% sekalipun, Masti terus berharap sama Allah, minta sama Allah untuk dijadikan manusia yang bermanfaat saja untuk sesama. Itu saja yang Masti mau. Selamat malam untuk para subscribernya Masti yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang mungkin baru saja bergabung dengan segmen ini atau baru mendengar atau melihat segmen ini, Selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali tentunya untuk Anda. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Kemudian, sambil di-like juga boleh, kalau penting ya boleh di-share juga nggak apa-apa. Dari kemarin, Masti sudah membahas tentang rasa kecewa, sakit hati, Lalu, suka dukanya dalam mengarungi hubungan, ya. Saya rasa, atau Masti rasa sudah waktunya kita untuk memikirkan sesuatu yang mungkin lebih baik dari itu. Dan, dalam hal ini adalah, Banyak yang berprasangka, kalau yang Masti ceritakan itu ceritanya Masti sendiri. Atau banyak yang ngomong, Masti itu begini, begitu, begini, begitu. Kalau Masti, sis, Ya, kita hidup di dalam dunia YouTube ya. Istilahnya dalam dunia hayal. Dan, yang menilai kita itu banyak sekali. Kita tidak bisa mengklaim orang, Untuk memaksa orang untuk menilai kita. Oh, enggak, Masti itu nggak seperti itu. Oh, ya, Masti itu begini. Jadi, di sini tugas saya adalah, Tetap, selama konten ini membuat kalian merasa positif, Tidak masalah kalau buat Masti. Meskipun, Orang beranggapannya, Oh, iya, iya, Masti itu begini. Oh, iya, Masti begitu. Masti nggak masalah kok, meskipun kalian punya anggapan apapun. Yang terpenting di sini adalah, Konten yang Masti sediakan, atau Masti sajikan ini, Bermanfaat buat kalian. Ya, banyak kok yang merasa terhibur dalam, Dengan adanya program ini. Karena banyak sekali manusia-manusia di luar sana yang memang memiliki gangguan tidur, contohnya saya. Capek nih, kayak gini nih. Lagi begini nih, ngantuk parah, Pengen cepat tidur. Tapi nanti kalau udah ngeletak, Tetap susah. Memang butuh, butuh, butuh orang yang peka. Makanya Masti selalu bilang, Kalau mau cari pasangan, ya berarti pasangan yang benar-benar peka, Yang mau menemani Masti. Meskipun kita LDR-an pun, dia harus temenin telpon dan lain sebagainya. Sampai tidur saja. Aku tuh, begini konsepnya. Konsepnya begini. Kamu sambil beraktifitas, Kamu sambil mengerjakan apa yang mau kamu kerjakan, Nggak masalah buat saya. Kamu sambil main game kah? Kamu sambil ngobrol sama teman-teman kamu kah? Sambil mengerjakan sesuatu kah? Sambil kamu tinggal tidur pun nggak masalah. Yang terpenting, telpon antara kamu dan saya itu terkonek. Siapapun kamu. Jadi, ketika sudah ada yang telpon, Kemudian ada yang terkoneksi antara kamu dan saya, Itu saya ngerasanya di samping saya itu ada orang. Entah itu hanya sebatas suge saja, Atau mungkin sesuatu yang bisa dirubah di suatu ketika, Masti juga nggak tahu, Tapi itu jadi kebiasaan sampai sekarang. Dan, Masti susah tidur itu bukan karena Apa-apa, apa-apa. Masti juga nggak ngerti karena Pemikiran Masti itu gini, Kalau mau tidur terus dengerin apa gitu. Dengerin berita atau apa yang orang bicara, Atau orang yang ngoceh, Atau orang yang ngobrol, Kayak gitu-gitu guys. Kalau nggak tuh rasanya kayak Susah banget, Sana ke sini, Kesana ke sini. Terkecuali kalau sudah mungkin 4 hari, 3 hari susah tidur, Di hari yang keempatnya, Itu sudah pepar sekali, Karena badan sudah nggak sanggup untuk melawan itu. Gitu. Selamat malam untuk yang mungkin saat ini sedang bekerja. Untuk yang lembur, Ada yang jatah lembur mungkin hari ini. Selamat bekerja dan juga selamat bertugas. Semoga lancar-lancar saja. Karena kerja malam itu enak nggak enak. Kadang ada enaknya, Kadang ada enggaknya. Kalau lagi moodnya bagus, Happy-happy aja di kerjaan. Kalau nggak bagus, Kayak si Taufik. Dikit-dikit kirim voice note, Dikit-dikit nyanyi-nyanyi, Dikit-dikit teriak-teriak. Kadang aku tuh sempat mikir juga, Anak ini kenapa sebenarnya? Lagi ssss. Mungkin lagi suntuk kali ya. Cuman, Justru saya nggak ngerasa keganggu sih. Nggak, nggak ngerasa keganggu. Jadi kayak yang, Apaan sih lo? Gitu lo kenapa? Kadang-kadang, Cuman gitu doang. Kalau dia sudah, Dia udah ngoceh panjang lebar, Jawaban saya cuma gini, Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nanti dia nyanyi-nyanyi, Terus ngaji-ngaji. Ya manusia ya, Semua orang memiliki cara untuk, Mengapresiasikan rasa jenuhnya, Rasa lelahnya. Dan, Sebagian orang, Hanya bisa melontarkannya dengan menangis, Ada yang dengan marah, Ada yang dengan, Ya, Macam-macam sekali. Beda isi kepala, Beda kepalanya, Beda badannya, Beda juga orangnya, Dan juga beda pula caranya ya. Banyak orang yang memanfaatkan dirinya sendiri, Untuk menghibur dirinya sendiri pun ada. Jadi, Dalam segi ini tidak ada yang salah. Yang salah adalah pola pikir orang yang menilai. Orang menganggap si A itu, Kalau sudah, Datang ke sebuah kafe, Kafe sudah terkenal dengan, Ibaratnya kita sebut saja, Tempat minum-minuman keras. Kamu anggap orang yang sudah masuk ke tempat minuman keras itu, Berarti dia masuk ke itu, Berarti dia mabuk. Berarti dia minum minuman keras. Belum tentu. Jadi, Kita tidak bisa menilai sesuatu hanya dari luarnya saja, Dengan apa yang kamu lihat, Dengan apa yang kamu pikirkan. Menurutmu itu bagus? Belum tentu bagus. Menurutmu jelek? Belum tentu juga jelek. Jadi, Kita tidak bisa mengecap sesuatu, Atau mengklaim sesuatu, Kalau yang kita lihat itu salah, Kalau yang kita lihat itu betul. Sama-sama perlu sesuatu bukti yang konkret. Selamat bertugas untuk yang mungkin sedang lembur malam hari ini. Kalau misalnya, Ada yang mungkin sudah mulai geletakan di kamar sambil main game mungkin. Sambil mikirin seseorang yang kamu sayang. Lagi kangen sama seseorang mungkin. Lagi kangen sama pacarnya atau istrinya atau keluarganya. Di rumah, Di tempat kosan, Tempat kerja lagi tiduran. Atau mungkin yang kamu kangen itu aku. Ya gak mungkin dong. Ya oke lah. Oke. Ada, 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 ada. Mas T, Siap. Penggambaran rasa rindu itu buat Mas T itu seperti apa sih? Penggambaran kata rindu buat Mas T itu seperti apa? Rindu. Pohon rindu. Randu. Penggambaran rindu itu seperti apa? Nanti kita bakal bahas itu, Tapi sebelumnya kita coba buka dulu Youtube studio soal cermal yang tadi malam ya. Tentang yang berjudul kecewa, Mungkinkah diperbaiki? Mungkin. Kalau kata Nismah, Kalau kata Nismah, Karena gini teman-teman, Karena gini teman-teman, Ada sebagian orang yang, Bukan gengsi sebenarnya bukan gengsi sebenarnya bukan gengsi tapi dia tuh takut untuk ngomong duluan. Contohnya Mas Tulus, Saya termasuk orang yang tidak berani cet orang duluan. Saya termasuk orang itu. Kecuali pacarku. Kecuali pacarku ya, Kecuali kita sudah dekat atau kita sudah mungkin memiliki satu ikatan lah. Atau kami sedang dekat. Pasti saya berani duluan. Cuma kalau misalnya dalam batasan ini tidak berani sama sekali. Jadi kalau kalian mungkin memiliki rasa rindu terhadap seseorang, Rasa kangen terhadap seseorang, Ya jangan malu. Jangan punya alasan. Jadi sebenarnya betul kata Nismah. Kalau toh pulsanya ada, Tapi kalau memang kamu gak ada inisiatif ya sama aja. Bener-bener banget kata Nismah. Jadi lu di sisi lain lu bilang ke teman-teman lu, Gua itu sayang sama dia, Gua cinta sama dia, Gua gak mau nyakitin dia. Tapi di sisi lain lu bilang lu kangen sama dia, Lu sayang sama dia. Tapi di sisi lain lagi lu tuh gak ada usaha sama sekali buat ngeyakinin dia. Buat sekedar nanya kabar dia aja enggak. Yang kamu pikir apa? Kamu di rumah cuma tidur, Kerja, Mungkin main game, Mungkin dengerin musik, Tanpa memikirkan orang yang kamu sayang itu. Kalau kamu pikirin, Jangan hanya kamu lihat, Tapi kamu usahakan. Contohnya kamu misalnya di blokir whatsappnya, Telepon biasa, Gak ada salahnya kamu whatsapp. Eh gak ada salahnya kamu sms. Aku kangen sama kamu. Gampang kok luluhin hati orang itu. Cuman kamu gak tau caranya, Dan kamu terlalu gengsi, Dan kamu, Tidak mau melakukan itu. Kemudian kata Mbak Asri, Aku sih setuju aja dengan pendapat sampean. Alah, Mbak Asri begitu emang. Ada Mas Adarilias disana, Kemudian Bang Muhammad Basri, Juga terima kasih banyak. Kemudian, Ada Bu Endang disana, Mbak Itungtung juga, Terima kasih selamat bergabung. Kemudian ada Mbak Nisma Monica, Dan juga Mas Suri, Pada Mbak Kristin juga disana ya, Selamat bergabung juga. Mas Ahmad Wirdaus yang punya Malaysia, Yang selalu dalam, Posisi bekerja, Sambil dengerin Mas Di Ciaran, Sambil dengerin Mas Di Curhat-curhatan, Nyurhati diri sendiri. Selamat bertugas ya Mas ya. Kemudian untuk, Mas Taufik juga, Suka kerja malam, Suka lembur ya anak kamu ya anaknya. Sukses terus ya anaknya. Taufik ini, Ada, Ternyata ada subscriber juga, Yang agak menggancal pertanyaannya. Mas T dan Taufik itu hubungannya apa? Jujur Mas T dan Taufik itu, Tidak memiliki hubungan darah apapun. Kami hanya sama-sama cucu Adam, Tapi, Saya dan Taufik itu, Tidak ada aliran darah. Taufik itu salah satu subscriber, Dan dulu tuh dia kesini nekat. Pertama kali kesini tuh, Dulu Taufik nekat banget. Saya lagi sakit, Saya dikerok sama Tante Ida, Dia nyari alamat sampai muter-muter. Karena kan, Kalau di Youtube saya ini, Ada alamat ya, Ada jalan ketapang 6-6 gitu. Dia patokannya itu aja, Jalan ketapang 6-6, Jati Padang, Dicari sama dia. Subhanallah. Ya memang Allah berkanda kita berteman, Allah berkanda kita bertemu, Dia dan istrinya tuh datang kesini, Pertama kali tuh tengah malam ya. Gak tengah malam juga sih, Sudah jam, Dalam 8 saat kondisi sedang parah waktu itu, Saya sedang sakit, Saya lagi diurut sama Tante Ida, Terus dikerok, Dia datang kesini, Dan, Itu pertama kalinya beliau datang, Dan itu tuh nyarinya yang muter-muter. Itu si Taufik. Dan Alhamdulillah, Sampai saat ini, Kami sudah menjadi saudara satu sama lain, Dan, Kami sudah dekat satu sama lain. Kalau kesini ya sama istrinya, Saya sama istrinya juga dekat, Saya sama suaminya dekat, Dengan anak-anaknya juga dekat. Jadi, Saya sudah dianggap kakak, Jadi ya menurut saya gak ada salahnya, Karena saya juga, Ya tim pihatu, Saya gak punya siapa-siapa, Jadi ya buat saya gak masalah. Sama Mama Ita, Sama Pak Asim, Sama yang lain, Kak Ajija pun sama. Jadi kami itu, Bukan orang yang memiliki aliran darah. Tapi, Contohnya kayak aku ke Busrihatun itu ya, Kalau sudah ngobrol ya, Mak, Bia Tau Mak, Ngobrol ya Tau Mak, Jadi, Sudah terbiasa menggunakan, Apa sih, Insting kita untuk menilai orang itu seperti apa. Dan kami, Dekat bukan karena waktu, Bukan karena Youtube, Tapi karena Allah SWT menyatukan kami, Di rumah orang-orang baik. Selamat malam juga, Mungkin yang hari ini baru, Beranjak, Dari tempat kerja, Baru jalan pulang, Sambil nonton Youtube, Sambil di jalan, Di mobil, Atau di motor, Dengerin suaranya Mas T, Ya, Sambil mikir, Panjang banget. Hari ini kayak gini banget kerjaanku ya, Ada yang lagi ngeluh, Ada yang lagi seneng, Ada yang lagi bahagia, Bahkan ada juga yang lagi sedih. Ya, Namanya juga manusia, Hidup ini pilihan, Tapi hati bukan untuk dipilih. Kalau kamu memilih, Untuk bahagia, Maka tertawalah, Tapi ketika kamu memilih untuk bersedih, Maka menangislah. Tapi, Yang perlu kita tahu adalah, Ketika kita sudah menangis, Ingatlah ketika kamu tertawa. Ketika kamu tertawa, Ingatlah ketika kamu nanti menangis. Jadi, Ada ketimpangan yang mungkin, Justru menjadikan kita lebih tidak mawas diri, Karena terlalu bersedih misalnya, Terlalu bahagia misalnya, Sehingga kita lupa kalau, Oh iya dalam bahagia itu ada sakitnya loh, Dalam sakit itu ada bahagianya juga loh, Jadi, Pengecualian-pengecualian ini, Yang perlu kita kedepankan, Untuk, Menjadi evaluasi diri sendiri, Khususnya ya, Contohnya ketika pulang kerja, Yang kita pikirin, Ya Allah saya sudah sangat capek, Banyak yang harus saya selesaikan, Saya punya banyak tanggungan, Tapi kenapa saya tidak capek-capek target, Ya Allah, Harus ada yang saya bayar, Tapi kok target saya tidak sampai terus, Ngeluhnya itu tidak berhenti-berhenti, Ya masti sendiri tidak memaksa kalian, Untuk tidak mengeluh, Tapi, Dalam hal ini sudah di apa ya, Dipastikan kalau, Ya namanya manusia, Kalau kamu tidak ngeluh, Ya bukan manusia, Kalau kamu bisa melawan dirimu sendiri, Menguasai dirimu sendiri, Ya hebat, Kadang-kadang kita juga perlu orang lain, Untuk menilai diri kita itu seperti apa, Gitu teman-teman ya, Untuk yang mungkin saat ini sedang pulang kerja, Segera mandi saja, Mandi air hangat boleh, Dikasih daun pidara bisa lebih bagus, Kemudian, Bersihkan badan dulu baru sampai kamar, Tiduran ya, Selamat istirahat, Semoga lelah kalian menjadi berkah hari ini, Dan, Meskipun turun omsetnya, Atau tidak capai target hari ini, Atau tidak tersampaikan apa yang harus jadinya dengan tujuh hari ini, Jangan pernah patah semangat, Karena, Sesungguhnya kegagalan itu adalah guru paling berharga, Untuk kita berhasil nanti, Jadi, Ya saat ini gagal wajarlah, Suatu ketikan insya Allah, Kayak gitu, Dan, Yang namanya juga hidup, Hidup itu ada pasang surut, Ada, Ada sesuatu yang bisa naik, Ada sesuatu yang bisa turun, Dan, Dalam bekerja ini juga kita kan banyak di sebuah lingkup ya, Lingkup yang cukup besar, Dan, Banyak juga orang yang tidak suka dengan kita, Yang menjatuhkan kita, Jadi, Di sini adalah, Tugas kita tetap terus berperasaan, Gak baik terhadap Tuhan, Terhadap Allah, Kalau tuh hari ini jenengah sedang dikasih dalam kondisi sepi, Atau tidak tercapai targetnya, Atau mungkin sedang dalam kondisi lelah, Ya Allah, Saya cakit banget, Kadang tuh, Gimana ya teman-teman, Uang itu memang segalanya, Tapi ketika mereka sudah bekerja, Terlalu bekerja, Maniak kerja, Akhirnya ketika capek, Mereka cuma bisa ngeluh, Ya Allah, Saya itu mau jadi apa, Datang Pak A, Berangkat pagi, Pulang malam, Sampai rumah cuma mandi, Numbang tidur, Besok pagi sudah jalan lagi, Apa yang saya cari ya Allah, Terus pas lagi capek banget, Entah kita masuk angin, Entah kita tiba-tiba flu, Itu tuh rasanya kayak yang, Ya Allah, Gue udah capek-capek, Ibaratnya begini, Maaf ya, Hasil gak seberapa, Terus saya harus, Melawan semua apa yang harus saya lawan, Pagi udah jalan lagi, Malam cuma tidur doang mungkin, Aduh, Gak akan ada habisnya guys, Kalau kita turuti rasa seperti itu, Karena, Pada dasarnya, Yang kamu ikuti, Yang kamu turuti itu, Sebuah ego, Sebuah rasa sombong, Dimana kamu merasa, Kamu beranggapan, Kalau Tuhan itu yang salah, Kamu beranggapan, Kalau cara Tuhan itu, Yang sudah keliru, Kenapa sih, Aku udah kerja dari kemarin loh, Ya Allah, Aku udah dari kemarin, Kenapa gak capek-capek target sih, Aku udah capek loh, Blah-blah-blah-blah-blah, Akhirnya kamu nyalakan, Karena apa, Karena rasa sombongmu tadi, Kamu sombong, Sombong untuk, Tidak mengakui, Kalau kesalahan itu dari kamu, Kamu mungkin cara, Cara melobi kliennya, Kurang pas, Atau seperti apa, Atau cara berbicara, Kamu kurang baik, Nah banyak hal yang harus kita pelajari disini teman-teman, Berhenti untuk mengklaim orang lain, Berhenti untuk mengklaim diri sendiri, Berhenti untuk mengklaim kalau Tuhan itu salah, Tuhan selalu punya rencana indah, Di balik segala sesuatu sakit yang diberikan terhadap kita, Meskipun kamu merasakan sakit yang luar biasa, Tapi percayalah Tuhan sudah mempersiapkan, Hadiah yang indah buat kamu, Kembali ke pembahasan tadi, Berbahasa ataupun, Membahasakan diri untuk mengatakan rindu terhadap seseorang, Itu memang tidak mudah, Ada dari sebagian orang yang, Jujur ya, Kayak Mastai itu, Ada rasa rindu terhadap, Seseorang, Tapi di dalam segi ini, Untuk ngomongnya Mastai tidak bisa, Tidak sanggup, Aku rindu sama kamu, Aku kangen sama kamu, Itu tidak bisa, Karena banyak hal yang harus kita perjuangkan, Banyak hal yang harus kita pikirkan, Tidak tahu kenapa, Jadi, Tidak usah, Tidak usah mengatakan rindu, Contoh kecilnya saja kita untuk bilang, Aku sayang sama mama, Itu tuh rasanya ngomong depan mama tuh, Kayak canggung banget, Kayak tidak berani ngomong, Cuma, Jujur saya tidak pernah menyesal, Karena, Saya pernah mengatakan, Kalau saya sayang sama mama, Saya cinta sama mama, Dan saya dulu pernah, Sembah kakinya, Saya cium telapak kakinya, Karena dulu, Saya setiap audisi, Setiap mau pergi nyanyi, Mau audisi, Mau lomba-lomba nyanyi, Itu telapak kakinya suruh cium, Mau berlumpur, Mau apa, Selalu suruh cium, Cium nih, Ini berkatnya mama ini, Ini, Ini selamat tahan mama ini, Ini, Kerah mati mama ini, Sukses juga jadi orang ya, Makanya, Saya pernah, Posisinya dulu, Mengatakan hal itu, Karena susah sekali mengucapkan, Makanya masti bilang, Masti bukan tipe orang, Yang bisa gampang suka sama orang, Gampang jatuh cinta sama orang, Terus, Mengungkapkan isi hatinya masti, Masti bukan tipe orang yang seperti itu, Masti adalah penakut, Dalam hal ini, Untuk mengatakan, Aku kangen sama kamu, Aku cinta sama kamu, Karena, Masti rasa, Kalau kita sudah meyakinkan secara betul, Tapi, Keyakinan kita itu, Hanya bertepuk sebelah tangan, Dan hanya kita yang merasakan, Kita tidak melihat, Efek positif, Kita tidak melihat, Sinyal-sinyal yang bagus, Dari si A, Atau si B, Akhirnya, Masti mendingan mundur saja, Mendingan tidak usah mau ikut campur, Apalagi mau WA duluan, Atau bilang aku kangen, Tidak mungkin, Sudah tidak bisa, Saya sama siapapun memang begitu, Terkecuali, Kita pacaran, Kalau saya seperti itu ya, Jadi, Teman-teman, Saya tidak pernah whatsapp orang duluan, Siapapun itu, Bukan saya sombong, Bukan saya apa, Tapi memang saya tidak bisa melakukan itu, Dan, Dalam hal ini, Bilang sayang, Bilang rindu ke mama itu, Kalau saya, Sensitif, Saya akan ngomong, Mama aku kangen sama mama, Kayak gitu aja, Aku bisa nangis kalau aku, Dan jujur, Tidak ada penyesalan sama sekali, Dimastinya karena, Bagi sebagian orang, Untuk mengungkapkan rasa rindu terhadap mamanya, Itu berat banget, Sewaktu mamanya masih hidup, Coba sekarang, Ketika mama sudah tidak ada, Ngomong, Aku rindu mama, Udah, Pasti, Orang pasti mengeluarkan air mata, Langsung kangen sama mamanya, Langsung sedih, Langsung nangis, Kalau saya, Alhamdulillah, Dari zaman dulu, Dari kapan tahu, Memang, Saya sudah tidak malu, Ngomong, Mak, Aku sayang sama mama, Aku cinta sama mama, Terus, Saya pernah di satu ketika, Itu di lebarannya, Di hari lebaran, Saya memang setiap lebaran, Memang selalu seperti itu, Cuci kaki mama, Pakai kembang, Aku beli kembang, Minta kembang di kanan kiri, Sama, Kalau tidak ada, Biasanya aku beli ke pasar, Terus, Aku cuci, Sama, Air, Terus, Airnya itu nanti buat mandi, Gitu biasanya, Terus, Nanti aku cium telapak kaki mama, Terus, Mama bilang, Aku bilang sama mama kayak gini, Mama ngerestuin aku jadi orang sukses, Tidak maka, Tak restui, Jadi, Mama ngerestuin gak aku jadi orang, Bisa membantu orang banyak, Tak restui, Dan memang mama aku, Tidak pernah mengajarkan, Mama ngerestuin gak kamu jadi orang kaya, Tak restui, Mama aku cuma pengen, Yang penting kue, Sukses, Bisa membantu orang banyak, Jadi, Masti kalau misalnya pas lagi cium kakinya, Mama ngerestuin aku jadi orang sukses, Mama ngerestui, Mama ngerestui aku jadi orang yang bisa membantu orang banyak, Mama ngerestui, Jadi, Itu yang selalu mama tanamkan, Jadi, Kalau masti, Kalau untuk kangen sama kaki, Keluarga, Masti gak malu, Jujur, Cuman kalau untuk ngechat sama orang duluan, Harus gini-gini-gini, Masti malu, Bukan malunya itu malu, Gak berani, Tapi, Karena masti pernah mengukapkan dulu, Pernah cinta banget sama orang, Pernah sayang banget sama orang, Tapi balasannya itu gak setimpal, Akhirnya masti takut, Takut nanti kalau sakit hati, Kalau gak dibalas lagi, Cuman ya, Ternyata setelah kita tahu, Itu sakitnya begini loh teman-teman, Ketika kamu merasa rindu terhadap seseorang, Dan yang rindu itu cuma kamu doang gitu, Rasanya kayak bertepuk sebelah tangan, Oke, Dia akan punya alibi begini, Aku juga kangen sama kamu, Cuman aku tuh gimana ya, Cuman aku tuh bla 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 bla, Kalau ada orang ngomong kayak gitu, Dia jangan percaya, Kalau kamu kangen, Kalau kamu rindu itu seharusnya ada sebuah, Gerakan positif yang kamu lakukan, Untuk mengatakan itu ke dia, Bukan hanya dia yang merasakan, Ketika dia sudah merasakan, Tapi kamu merasakan, Tapi kamu tahan, Berarti kamu saja, Sama saja kamu menyangkal perasaanmu terhadap dia, Dan, Kamu akan jangan berbohong, Meskipun kamu berbicara, Enggak aku juga kangen kok, Belum tentu dia akan percaya sama mulutmu, Karena tidak ada kegiatan positif, Yang kamu tempuh, Yang kamu lakukan tuh tidak ada, Yang kamu pikirkan adalah, Ya udahlah, Masa bodoh, Emang aku kayak gini orangnya, Itu salah, Itu salah besar, Rindu itu, Bisa kita gambarkan sebagai sebuah rasa, Atau sebuah perasaan yang memang, Bisa jadi, Cuma jadi gambaran saja, Bisa jadi, Cuma jadi angan-angan saja, Dan bisa jadi, Hanya mungkin jadi perlambang, Rasa kangen, Eh rasa cinta, Sorry, Kalau kamu cinta, Kalau kamu sayang, Ya berarti kamu bakal kangen, Gak ketemu dia berapa hari pun, Kamu pengen lihat dia, Gak ngelihat berapa hari pun, Kamu pengen lihat dia, Nah, Konteks rindu ini, Macem-macem teman-teman, Ada yang, Orang rindu, Harus telpon, Harus ketemu, Harus visi, Ada juga yang seperti itu, Tapi ada juga, Orang rindu yang memang, Aku mah gak usah, Ketemu juga gak apa-apa, Gak ketemu juga gak apa-apa, Gak telpon juga gak apa-apa, Yang penting aku bisa lihat kamu, Kemudian rindunya itu hilang, Itu gak bisa dibilang juga, Kalau kadar cintanya rendah, Bukan, Tapi, Memang ada sebagian orang yang seperti itu, Bahkan ada yang, Mungkin rindu sama seorang yang dia sayang, Tapi, Tidak tersampaikan, Atau tertolak, Atau mungkin tidak mungkin disatukan, Atau tidak mungkin dijalani, Akhirnya dia hanya menyimpan perasaannya, Menganggap kalau, Ah, Yang penting aku melihat dia bahagia aja, Aku udah gak rindu lagi, Padahal, Emang hidup itu pilihan, Tapi hati bukan untuk dipilih, Pilihannya ada di hati kamu, Ada di kepala kamu, Kira-kira mau sampai kapan, Mau dimana, Dan menyesal atau tidak, Ketika kamu sudah melalui semuanya terbuang, Hanya karena, Ah, masa bodoh, Memang saya begini orangnya, Ah, biarin saya rela dia bahagia dengan orang lain, Saya melihat saja sudah cukup, Yang penting saya melihat dia bahagia, Tapi, Hati kecilmu tersiksa, Kamu melawan dirimu sendiri, Kamu seakan-akan terlihat baik, Kamu seakan-akan menjadi baik, Kamu tutupi semua di depan semua orang, Padahal hati kamu hancur, Kalau saya jadi kamu, Meskipun saya rindu, Meskipun saya malu untuk mengakui rindu, Kalau buat saya, Saya beranikan untuk mengatakan rindu, Meskipun, Saya sendiri tidak berani ngomong rindu sama dia, Sama siapa itulah, Mau sama siapapun, Kecuali sama mama, Kecuali sama mama, Sama adik-adikku saja tidak pernah, Kang Tulus kangen, Tidak pernah, Kang Tulus rindu, Tidak pernah kayak gitu, Justru mereka yang sibuk telepon, Pak D lagi apa, Bintang kangen, Misalnya kayak gitu, Kayak si, Vano-Vano kangen Pak D, Kayak gitu-gitu, Jadi, Kalau Mas T sendiri itu, Jujur orangnya bukan, Bukan tipe yang, Aku sayang kamu, Aku cinta kamu, Aku ini kamu gitu, Kalau sama orang lain, Aku tidak seperti itu, Kalau sama pacar, Oke lah, Saya sangat mencurahkan lah itu, Maksudnya sama orang yang paling dekat dengan saya itu, Saya mencurahkan segala sesuatunya lah, Banyak yang merasa, Oh iyalah, Kalau secara masuk akal dan, Memang terbukti lah, Mengakui kalau diriku itu perhatian aslinya, Meskipun, Aku tidak bisa duluan, Aku tidak bisa, Wah lah, Kalau tidak kenal, Jutek ya parah, Karena aku tidak kenal, Tapi kalau aku kenal, Dan aku dekat dengan dia, Lebih bawelan aku, Lebih posesifan aku, Meskipun, Pada dasarnya, Aku tidak bisa duluan, Aku kangen sama kamu, Aku cinta sama kamu, Tapi, Misalnya, Hanya sebatas ibaratnya, Teman terus mesti bilang duluan, Kemana kangen deh, Mengumpul gitu, Mesti hampir tidak pernah loh, Ngomong kayak gitu, Sumpah, Sama teman-teman sekalipun, Jadi, Rindu itu, Sebenarnya bisa kita rasakan, Bisa kita ungkapkan, Tapi, Sakitnya itu, Ketika kita sudah bilang rindu, Aku rindu sama kamu, Tapi kan kita sudah tidak bisa ketemu, Itu yang nyakitin, Padahal, Kalau pasangan kamu bilang, Aku rindu sama kamu, Aku kangen sama kamu, Kamu tinggal bilang, Aku juga kangen sama kamu, Itu sudah sama rasanya, Istilahnya itu, Kamu melemparkan hal positif, Ditanggapi dengan hal, Positif juga, Jadi tertangkap disitu, Ada poin yang tertangkap, Dan, Ada kelegaan hati, Dari orang yang meluntarkan, Rasa rindu tadi, Hanya, Mungkin, Tidak terlihat, Tidak nampak, Dan tidak tertengok, Oleh kita, Karena apa, Karena kita tidak peka, Karena kita terlalu masa bodoh, Dengan apa yang kita lakukan, Dan, Kita terlalu, Ah, Terserah, Diri-diri gue, Hidup-hidup gue, Masalah-masalah gue, Gue yang harus menyelesaikan ini, Gue punya kesibukan lain, Kok daripada mikirin dia, Nah, Kalau yang hal seperti itu, Sudah di luar jalur lah ya, Contohnya, Para TKI, TKW, Yang saat ini, Sedang di luar negeri, Yang dia menghidupi beberapa anaknya, Di rumah, Mereka harus berjuang, Jauh dari keluarga, Dari mama, Dari bapak, Dari anak, Bahkan yang sudah, Tidak memiliki suami sekalipun, Itu memiliki rasa rindu, Yang luar biasa terhadap anaknya, Hanya saja, Mereka juga sama, Mereka tidak, Mereka juga tidak, Apa namanya, Tidak mengedepankan, Rasa rindunya itu, Untuk menunjukkan ke anak-anaknya, Kalau dia itu sedih, Oh iya, Nanti anaknya berpikir, Mama lagi kerja jauh, Bangun sama aku, Tapi mama sedih, Nah jadinya anaknya, Yang tadinya tidak berpikir jelek, Jadi berperasaan gak buruk, Karena kasihan mamanya, Nah, Di sini, Teman-teman yang kalian, Apabila memiliki rasa rindu, Terhadap siapapun, Jangan ditahan, Ya, Dan untuk kamu yang mungkin, Sedang dirinduin oleh seseorang, Ya, Setidaknya tolonglah, Ketika kamu ingin menjawab, Atau kamu ingin melakukan sesuatu, Tolong difikirkan, Karena sebenarnya, Kita udah bilang kangen, Terus kamu nya cuek, Itu tuh rasanya kayak, Gimana ya, Ya bertepuk sebelah tangan aja, Itu gak enak banget, Makanya, Ketika kamu merasa rindu terhadap seseorang, Katakanlah kamu rindu, Tapi ketika ada seseorang, Yang ingin mengatakan rindu kepadamu, Jangan pernah sangkal dia, Hai, Dimana kangen deh, Misalnya teman kita whatsapp, Tulus dimana kita ketemuannya kangen, Hei, Kamu apa kabar aku juga kangen, Nah jadi, Ada apa, Ada timbal balik, Yang kalian lemparkan, Dia ngelemparin, Kamu makan, Dia ngumpan, Kamu makan, Jadi, Seneng aja, Kalau misalnya kamu tuh, Memberikan efek positif juga, Kepada orang yang bilang kangen sama kamu, Meskipun, Kamu gak kangen sekalipun, Gak masalah kok, Kita berbohong demi kebaikan, Ya misalnya, Hai Tulus dimana, Aku kangen banget pengen ketemu kamu, Bisa ketemu gak, Aku kangen, Aku juga kangen loh, Bisa ketemu, Ayo dimana misalnya, Karena, Itu silaturahmi namanya teman-teman, Kalau silaturahim adalah, Sambungan kita terhadap, Keluarga kita, Atau yang sederhana dengan kita, Tapi kalau silaturahmi adalah, Sambungan dengan orang-orang lain, Dimana, Fungsi silaturahmi ini, Banyak sekali, Mendatangkan rezeki, Memanjangkan umur, Kemudian, Meluaskan pemikiran, Menghilangkan lelah, Menghilangkan stres, Karena apa, Ketika kita sudah banyak berkumpul dengan teman-teman, Kita akan merasa sedikit beban kita terangkat, Dan kita akan merasa, Ya oke lah, Baik-baik saja, Saya gak apa-apa kok, Meskipun saya memiliki beban yang luar biasa, Dan, Pada dasarnya, Rindu ini sangat global sekali, Global sekali rindu, Rindu ini bisa dibilang, Apa ya, Alasan terberat, Orang itu gak mau LDR-an, Tahu LDR-an, Long distance relationship, Kalau salah, Mau dikoreksi ya, Biasanya mbak aku, Mbak Kris ini suka kritik gitu, Karena aku memang gak bisa bahasa Inggris, LDR itu, Long distance relationship, Mudah-mudahan betul ya, Jadi, Kadang-kadang begini sih, Saya pernah kok dulu ngalamin, Pacaran, Ketemunya tuh, Berapa tahun sekali, Berapa mibulan sekali, Itu tuh rasanya gimana ya, Hampir tiap hari kita telponan, Dari pagi ketemu malam, Sampai maghrib, Sampai mau tidur, Terus telponan lagi, Terus, Setiap 6 bulan dia bisa ke Jakarta, Atau saya yang kesana, Jadi kita tuh bertukar-tukar waktu saja, Jadi, Untuk mencapai itu tuh, Kan betul-betul dana ya, Butuh biaya, Dan yang pasti, Ketika kita sudah berpikir rindu ya, Rindu itu udah apa ya, Kalau dibilang ton ya, Gak tahu ada berapa ton, Kalau dibilang panjang ya, Gak tahu sepanjang apa, Tapi, Rindu ini keberat, Keberatan yang luar biasa, Sangat-sangat berat, Dan, Banyak orang yang merasa, Ada gagal lah sudah, Hancur berantakan hubungannya, Hanya karena rindunya yang tidak tersampaikan, Banyak hal yang, Mempengaruhi ini, Jadi, Untuk kalian yang sedang rindu sama anak, Rindu sama keluarga, Rindu sama siapapun, Jangan kalian tunda untuk mengatakan rindu, Untuk mengatakan kangan, Sebelum kalian menyesal, Jadi, Saat kita kangen, Ya kita bilang aja kangen, Dek kangen tulus kangen, Ma kangen tulus kangen, Ya aku kangen ya, Jadi ngomong aja apa adanya, Bicara saja seperti halnya kamu berbicara, Cuma, Jujur kalau, Ada orang yang masih menahan, Mempengaruhi rasa kangen ini, Ini sudah dipastikan ada alasannya, Jadi kita tidak bisa mengecap, Kamu kan sudah dihasilkan sama mas tulus, Kalau sudah dibilang kangen, Kamu bilang aja kangen, Jangan kamu tahan, Supaya apa, Supaya terlepas, Energi negatif yang di kepala kamu, Yang di badan kamu, Yang berkecamuk, Yang kamu simpan sendiri itu, Kamu seakan-akan, Aduh aku tuh kangen, Kok dia gak kangen, Padahal bisa jadi juga dia kangen, Cuma dia gak mau ngomong juga sama kayak kamu, Bisa jadi dia juga rindu, Dia juga kangen, Tapi dia gak mau ngomong, Kamu pun begitu sama, Kamu gak mau ngomong sama dia, Alasan kamu trauma, Takut, Karena kemarin sempat dibela-bla-bla-bla, Akhirnya kamu takut juga ngomong kangen sama dia, Akhirnya apa, Justru bukan jadi baik, Jadi berantakan, Niatmu berbaik itu gak ada, Niatmu untuk menyelesaikan itu gak ada, Karena apa, Sebenarnya niat itu ada, Tapi kalau pergerakanmu tidak, Ya sama saja, Sama halnya ketika kamu terlalu bergerak, Tapi kamu gak punya niat, Ya sama aja, Jadi, Saling-saling sinergi antara satu sama lain, Kalau kamu memang pengen, Mengatakan ya katakan, Kalau tidak ya memang sudah tidak, Gitu aja, Jadi jangan, Jangan sampai kamu menyesal di suatu hari, Di suatu ketika, Kalau kamu tidak menyatakan, Apa yang harus kamu katakan, Sehingga, Sebelum semuanya berakhir, Sebelum semuanya menjadi, Tidak mungkin, Mumpung masih mungkin, Mumpung masih ada waktu, Kaliannya lagi berantem, Kalian yang lagi kangen sama pasangannya, Sama keluarganya, Sama adiknya, Sama mamanya, Sama papanya, Semuanya ayo mulai sekarang, Jangan malu mengatakan rindu terhadap keluargamu, Terhadap orang yang kamu rindukan, Sebelum kamu menyesal, Ya, Kurang lebih seperti itu, Semoga, Celoteh Masti panjang-panjang ini, Bisa jadi teman tidur buat kalian, Menjadi, Sebuah wacana, Menjadi sebuah dongeng, Gak apa-apa dijadi dongeng, Juga gak apa-apa, Yang penting, Bermanfaat, Yang penting semua ini, Bermanfaat buat kalian, Dan, Yang terpenting ini, Bisa menjadi teman tidur kalian, Dengan ikhlas, Dengan ridho, Masti, Tindak keberatan, Insya Allah, Akan masih terus susahkan, Untuk ada segmen cermal ini, Dan, Meskipun capek, Ya, Semoga capeknya Masti ini, Berbuah jadi berkah, Berbuah jadi sesuatu yang baik, Berbuah untuk sesuatu yang, Bermanfaat buat kalian, Dan lelaku ini, Dinilai Allah sebagai ibadah juga, Amin, Selamat tidur sekali lagi, Masti, Untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, Di kesempatan malam hari ini, Di segmen cermal, Di cermal, Cerita malam ini, Masti cuma bisa bilang, Terima kasih banyak, Terima kasih, Untuk kalian yang sudah men-support, Dengan me-like, Subscribe, Dan juga komen, Untuk yang belum, Minta support, Di subscribe dulu, Di dupakan tombol loncengnya, Ya, Masti, Maksimu ucapkan selamat tidur, Selamat beristirahat, Untuk semuanya, Untuk malam hari ini, Semoga lelah kita menjadi berkah, Dan, Ketika hasil sudah melimpah, Jangan lupa, Untuk bersedekah, Masti, Mohon pamit, Selamat malam, Selamat bersirahat, Sampai jumpa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Selamat tidur orang baik, Selamat menikmati,